Intro Saudara Gubernur Riau melakukan panen raya bawang merah varietas maserati di Kabupaten Kuantan Singingi. Panen raya ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan di daerah khususnya Kabupaten Kuantan Singingi. Kabun bawang merah varietas maserati seluas 5 hektare yang terletak di desa ujung tanjung kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi ini dipanen langsung oleh Gubernur Riau Samsuar. Panen raya tersebut dilaksanakan dalam meningkatkan ketahanan pangan terutama di Kabupaten Kuansing. Dalam kesempatan itu juga menyerahkan beberapa bantuan kepada beberapa kelompok tani. Di antaranya pengembangan budidaya pisang kepo seluas 4 hektare, bantuan pembangunan sumur artesis, bantuan pengembangan dan perbaikan jaringan irigasi tersiar, bantuan penangkaran padi seluas 30 hektare berupa benih dan saprodi. Kami tadi bersama Pak Wati, bersama Angkota Dewan dan Pak Wabinda telah dapat bersama-sama melakukan pembangunan bawang. Harapan saya tadi, itu bakal saya dalam sampaikan pidato saya, kiranya juga bawangnya jangan berhenti tanam pada waktu panen saja. Tetap ditanam bersama-sama, karena memang di Riau ini tidak ada penghasil bawang. Satu daerah pun tidak ada penghasil bawang. Jadi karena itu kalau ada daerah yang masih menyumbangkan bawang, perusahaan bawang ini, harapan saya bisa membantu nanti daerah-daerah yang lain. Karena ini kan kita tahu juga bawang termasuk penyumbang inflasi. Jadi karena itu kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan pada petani di sini. Jadi, upaya ini pertama adalah instruksi Pak Wabinda kita dan inflasi ya. Ada dua cara dilakukan. Pertama subsidi untuk barang-barang pakadanya di luar. Itu barang-barang yang sudah ada barat, yang akan ketenangan. Kita akan subsidi mengkos angkutnya. Untuk persediaan barang, kita juga akan tanam. Panin bawang merah ini dilakukan di lahan seluas 5 hektare dengan rata-rata produksi 25 ton. Dari Kabupaten Kuantan, Singgini, Devi Ling melaporkan.